Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita manhua terbaru Siap, oh, kembali lagi di alur cerita manhua terbaru Yaitu Terisekai menjadi bupati Roland Wimbledon telah membangun kota berbatasan menjadi wilayah yang modern Ia sudah membuat senapan, ia sudah membuat meriam Dan beberapa hal yang dia buat untuk membuat kota berbatasan menjadi modern Dan sekarang, ia malah diserang ya Diserang sama Timothy, waduh-waduh Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya dari Roland Wimbledon Kita langsung aja nanti, cap cus Sin pun berpindah di rumah dinas gubernur Saat ini asli menemui Roland Ia mau berbicara terkait dengan senjata yang ia gunakan Ya, tapi Roland mengatakan, kalau aku yang menang ya Jadi kau jangan macam-macam disini Waduh, terserah intilah Yang jelas, aku penasaran dengan pistol yang kau gunakan Ini dia ya pistolnya Ya, pistol ini akan mengkill siapapun orang yang melawan kami Bahkan, jika kami menggunakan seorang petani untuk mengkill tentara penghakiman Maka, itu akan sangat mudah sekali Wah, wah, wah Kalau begitu, bagi gue satu lah Waduh, ya ogah lah Masa gue bagi satu Ya, kecuali kalau kau mau bergabung dengan asosiasi penyihir Yang ada di kota berbatasan Maka akan aku kasih satu Waduh, asli pun mengatakan Kalau ia tidak bisa Soalnya saat ini Ia sedang bersama Tilly Wimbledon Ia akan melapor dulu kepada Tilly Wimbledon Terkait apa yang ada di kota berbatasan Oke lah, asli pun pamitan Ia akan berangkat sekarang juga Tapi Roland menahan si asli Karena ia punya hadiah untuk asli Ini dia hadiahnya Wadidaw Itu pedang gede banget dah Ya, Roland mengatakan Kalau ini adalah pedang Ashbringer Ini adalah pedang khusus yang dibuat untukmu Waduh dah Asli sangat senang sekali Ia pun mencobanya Ini adalah pedang Ashbringer Ngeri di bos Kau jangan meremehkan pedang itu ya Itu adalah pedang yang dibuat sama si Nona Ana Itu adalah pedang dengan sifat molekulis Dan sangat-sangat padat Sangat-sangat kuat Karena setiap partikelnya Diisi dengan berbagai macam jenis besi Wah-wah-wah, gili bener Dan Jir, jangan dipakai disini Dan ya Asli pun sangat suka dengan hadiah dari Roland Dan oke Asli pun mengatakan Kalau ia juga punya hadiah untuk Roland Walah hadiah apaan dah Ya, nanti kau tahu sendiri dah Dan oke Sin pun berpindah Di hutan di dekat kota perbatasan Di situ ada kem ya Kem perkemahan Dan ternyata Di perkemahan itu adalah Para pendeta dari gereja suci Itu ya si Mira yang dikawal sama pengawal dari gereja suci Kemudian ada prajurit yang menemui pendeta Mira Ia mengatakan Kalau besok mereka akan sampai di kota perbatasan Ya, Mira pun mengatakan Kalau besok Ia akan langsung menemui si Roland Ia akan mencari tahu Apakah ia dikuasai oleh penyihir Atau dia yang malah menguasai penyihir Ya, kalau dia menguasai penyihir Dan memanfaatkan penyihir Artinya Penghakiman akan menjadi Solusi utama bagi kota perbatasan Ia harus dihukum Akan tetapi Ya, si prajurit cewek itu Merasakan ada sesuatu yang aneh Soalnya Ada beberapa teriakan yang muncul di situ Nona Mira Kau tenang saja Kau di sini saja Sepertinya ada yang menyerang Kemudian si kesatria cewek itu Melihat keluar Dan ia malah melihat sesuatu yang mengerikan Waduh-waduh Dan sukses Ternyata Itu si asli Ia menebas beberapa kesatria Yang ada di situ Dengan ganasnya Ia langsung Instalkil itu Dan Slash Si cewek kesatria Tidak sadar Kalau ia ditebas Sama si asli Wah-wah-wah Langsung potol Jadi dua Wadidaw Ia Asli benar-benar Tanpa ampun Mira sampai Kaget Ia Si cewek kesatria pun Instalkil Tanpa mengetahui Kalau dirinya sudah Modar Wah-wah-wah Wajir Kau adalah penyihir Kau penyihir Extraordinari Kenapa kau ada di sini Salam kenal pendeta Kau akan menemui Dewamu di sini Wajir Ya Pendeta Mira pun langsung Ketakutan Ia merinding Melihat Ada monster di depannya Dan di situ Ada Maggie Ia melihat Ada buku yang terjatuh Ia mau mengambil Buku itu Dan Ya Maggie pun mengambil Buku itu Dan ia akan Mengantarnya kepada Yang mulia Roland Wimbledon Ini giliranmu Pendeta bangke Kau akan menemui Dewamu Di alam baka Bersiaplah 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 Menyanyilah Untuk dewamu itu Kau akan ditolong Oleh dewamu itu Atau kau juga Akan bertemu Dewamu di alam baka Oke Apa kau siap Wala-wala-wala Malah han mau dikil Tanpa ampun Dan ya Maggie pun langsung Terbang Ia akan melaporkan Situasinya Kepada Roland Wimbledon Dan oke Beberapa saat Kemudian Ya Ashley langsung Mengubur Kersatria-kesatria Yang ia kil Dan di situ Masih ada Maggie ya Si Maggie itu Masih membandingi Si Ashley Kemudian Si Ashley pun Mengatakan Kalau Maggie harus Melapor ke Roland Tapi Maggie malah Tidak mau ya Ia mau pulang Ke Ford Wah-wah-wah Kau ini gimana sih Lihat ini Ini adalah Surat yang telah Disiapkan oleh Para pendeta ini Mereka akan Melapor ke Katedral Tenang saja Asli Aku sudah mengkil Merpati-merpati ini Sudah ku tangkap Semua ini Wah-wah-wah Ternyata begitu ya Tapi Maggie Para pendeta Akan menyadari Kalau mereka Telah kehilangan Pengikutnya Yang ada di Kota Perbatasan Ya mereka Akan menyadari Dalam satu bulan Dan mungkin Mereka akan Menyerang Kota Perbatasan Dalam waktu Tiga bulan Jadi Itu sangat berbahaya Maggie Tenang saja Bos Tenang-tenang-tenang Kau sudah Tau kan Kekuatan dari Kota Perbatasan Aku malah Semakin Percaya Dengan Roland Memberton Wah-wah-wah Seperti itu ya Kalau begitu Kau langsung saja ya Tinggal disini Aku akan meninggal Kalimu disini Maggie Waduh Maggie jadi Ketar-ketir Ia malah Mau ditinggal Di Kota Perbatasan Aku akan Kembali Ke Vod Dan melapor Ketili Kau disini Saja ya Kau kan Lebih suka Ada disini Wah Mendengar itu Maggie pun Jadi senang Ia akan Tinggal disini Lebih lama Tapi Ashley mengatakan Kalau ia harus Kembali ke Vod Untuk melapor Sekarang Tugas Maggie Adalah Sebagai pengantar Pesan Antara Wilayah Vod Dan Kota Perbatasan Oke Siap Aku akan Menjalankan Tugasku Dan itu dia ya Sunset telah Datang Wah Ternyata sudah Pagi Oke lah Asli pun OTW Ke wilayah Vod Ia akan Kembali ke Tilly Wimbledon Kemudian Sin berpindah Sin berpindah Di rumah Dinas Gubernur Saat ini Roland sedang Mengajak Makan Si Verlin Dan istrinya Ya si Roland mengundang Makan Kedua orang ini Yang telah Kembali Dari kota Stronghold Verlin mengatakan Kalau ia sangat Bersyukur Bisa bekerja disini Dan ia juga Bersyukur Kalau yang Mulia Roland Memperkerjakan Istrinya sebagai Guru disini Ya ini dia ya Istrinya si Verlin Namanya Irene Ia juga seorang guru Di kota perbatasan Roland pun Memperkenalkan Kepala sekolah Dari kota perbatasan Yaitu Scroll Ialah yang membuat Kurikulum pendidikan Di kota perbatasan Kau harus sering Berbicara dengan Scroll Untuk menjadi Seorang guru Disini Tapi Ada sesuatu Yang ingin aku Bicarakan Kepadamu Nona Irene Walah Apaan itu Ya Aku tahu Kalau kau adalah Seorang aktris Di Stronghold Jadinya Aku ingin Membuatkanmu Pertunjukan Ya Aku akan menjadi Seorang produser Untuk Membiayainmu Membuat Sebuah pertunjukan Di kota perbatasan Wah Wah Nona Irene Kaget Ya Selain menjadi Seorang guru Ia juga akan menjadi Seorang aktris Waduh Waduh Ya Roland pun menjelaskan Kalau kota perbatasan Butuh hiburan Paling tidak Ya Satu bulan Sekali Waduh Waduh Verlin pun Sangat senang Sekali Istrinya Memang Memimpikan Kalau dirinya Bisa tampil Di sebuah Teater Wah Wah Kau sangat Beruntung Irene Dan ya Mereka pun saling Berpelukan Mereka tidak Menyangka Kalau di kota perbatasan Mereka akan Bahagia seperti ini Waduh Waduh Malahan Roland sampai Ngelelak Dah melihat Mereka berdua Dan Woke Cerita pun Sudah dibuat Cerita pertama Adalah Cerita Romeo Dan Juliet Kemudian Cerita kedua Adalah Seorang petani Yang melawan Bangsawan Yang korup Kemudian Cerita yang terakhir Adalah Power Rangers Ya Power Rangers Penyihir Yang dibintangi oleh Lightning Nana Dan juga Soraya Wah Mantap Dah Ini karya Orisinil Dari kota perbatasan Dengan cerita ini Roland berharap Kalau citra penyihir Semakin meningkat Wah Wah Irene sangat senang sekali Dengan alur cerita ini Ia sangat bersemangat Ia akan berusaha Untuk menjadi sutradara Dari semua Alur cerita ini Siap yang mulia Dan Woke Saatnya Untuk mengatakan Action Dan Woke Sin pun berpindah Saat ini Maggie jadi bingung Soalnya Ia disuguhi berbagai Masa makanan Waduh Waduh Banyak sekali Makanannya Yah Ini adalah perayaan Bagi Maggie Soalnya Sekarang Maggie Telah menetap Di kota perbatasan Ia akan menjadi jalur komunikasi Antara kota perbatasan Dan wilayah Vought Roland sangat senang sekali Dengan kehadiran Maggie Ia pun memperkenalkan dirinya Kalau ia adalah Kakak dari Tilly Wimbledon Yaitu Roland Wimbledon Lightning Menyuruh Roland Untuk tidak usah Basah-basi Kita makan saja Yang mulia Ini enak-enak Loh Maggie jadi ngiler Itu dah Wendy pun mengatakan Kalau Maggie Tidak usah khawatir Tendang makanan Di sini Masih banyak Makanannya di sini Dan oke Pesta pun dimulai Mereka semua Sedang pesta Barbecue Wah-wah-wah Tapi Maggie Merasa malu ya Soalnya Ini pertama kali Ia menjadi pusat perhatian Walau-walau-walau Jadi malu gue Kemudian Maggie mencoba Saus barbecue Wajir Ini enak sekali Bos Siapa sih yang membuatnya Ini buatanku Ini enak sekali kan Ucap Sora ya Kemudian Liv bertanya Kau bisa menjadi burung ya Burung apa saja Yang bisa kau tiru Ya Maggie pun dengan sombongnya Mengatakan Aku bisa menjadi burung Gereja Cip Aku juga bisa menjadi burung Camar Cip Dan ini dia Aku bisa berubah menjadi burung Beo Cip Waduh Kau sangat hebat sekali Bos Kau bisa menjadi berbagai macam burung Iya Aku bisa menjadi berbagai macam burung Yang pernah aku lihat Tapi yang belum pernah aku lihat Aku tidak bisa menjadi burung tersebut Wah-wah-wah Seperti itu ya Roland yang melihat itu Jadi senang ya Ia tidak menyangka Kalau adiknya Tilly Wambleton Telah mengumpulkan beberapa penyihir Di kota Ford Tapi Anak sepertinya sedikit iri Dengan kekuatan dari Si Maggie itu Soalnya Ia juga ingin terbang bebas Ia ingin merasakan Terbang di udara Kira-kira seperti apa ya Terbang di udara Dan oke Karena Roland mendengar permintaan Dari anak tersebut Ia pun akan Melakukan hal yang Diluar dugaan dari anak Wah-wah-wah Apa itu yang mulia Dan ini dia Balon udara Waduh-waduh Ternyata Roland sudah membuat Balon udara Ya Roland dan anak Senang sekali Ia memenaiki balon udara Ia melatih Sekali itu ya Para penyihir Yang ada di bawah Terlihat kecil itu Ini balon udara Buatan dari Roland Dan balon udara ini Memanfaatkan dari Kekuatan dari anak Waduh-waduh Seperti itu ya Dunia akan berubah Ana Sekarang Banyak sekali penemuan Yang telah aku kembangkan Dan semua ini Berkat kau Ana Kau adalah penyihir pertama Yang telah menciptakan Banyak sekali alat Termasuk besi Dan lain-lain Kau sangat hebat sekali Ana Mungkin ke depan Aku akan terus mengandalkanmu Wah siap Master Itu pemandangannya Indah sekali Master Itu pemandangan dari Kota Perbatasan Wah-wah-wah Ana sangat takjub sekali Dengan pemandangan itu Waduh-waduh Dan ya Sen pun berpindah Balon udaranya Sudah turun Dan para penyihir Melihat balon udara itu Yang turun perlahan Waduh-waduh Skrull langsung Protes itu Itu masih Percobaan Yang mulia Kenapa anda Malah senekat itu Itu masih belum Diuji coba Ya aman-aman Ini sudah Bekerja dengan Baik Skrull Kemudian si Lily Langsung menyumbungkan diri Ia akan terbang Dengan balon udara Ia akan terbang Bersama mereka berdua Wah-wah-wah Ya gak mungkinlah Kami kan terbangnya cepat ya Itu balon udara Terbangnya terlalu pelan Waduh-waduh Kita ini 20 kali lebih cepat Bukan-bukan Kita 100 kali lebih cepat Wanjir Yah Nana pun jadi iri ya Ia juga ingin terbang Yang mulia Kami juga ingin terbang Kami juga ingin terbang Yang mulia Kami ingin terbang Waduh Para penyihir disitu Malah mau ingin terbang semua Lah-lah-lah Antri ya Antri-antri Dan oke Kita pindah sin dulu Di kerajaan Hermes Di katedral gereja suci Di ruang bawah tanah Tempat rahasia Katedral gereja suci Disitu ada Seseorang yang sedang Kesakitan ya Ia sedang kesakitan Karena dijadikan percobaan Wah-wah-wah Dan disitu Ada si pendeta Agung Mai nih Ia merasa gagal Dengan percobaannya itu Dan ia akan mengkill Orang yang gagal itu Kemudian Ada orang tua Yang mendatangi Pendeta Agung Mai nih Ternyata Dia adalah Petinggi dari gereja suci Yaitu Paus O'Brien Dan ya Karena pria ini gagal Menjadi seorang Tentara penghakiman Ia pun langsung Ditorong Kemudian Bisop O'Brien Mengatakan Kalau pendeta Agung Mai nih Harus bersabar Ia harus Selangkah demi selangkah Jangan terburu-buru Dan juga Pasukan penyihir Telah menipis Jadi Mai nih harus Hati-hati Memilih kesatria Yang akan menjadi Pasukan penghakiman Tapi Mai nih punya Tujuannya sendiri Ia akan membuat Tentara penghakiman Yang banyak Soalnya Demon-demon Telah muncul Dimana-mana Ia akan mengkill Para demon itu Alias Si penyihir Yah Pendeta bisop itu pun Langsung murung Melihat si Mai nih yang terlalu Terburu-buru Walau-walau-walau Dasar anak muda Dan ya Mai nih pun Ditinggal sama Pemimpin O'Brien Dan pendeta O'Brien Itu mengatakan Kalau Suatu saat Mai nih akan Menjadi paus juga Jadi Kau harus Selangkah demi selangkah Dan kau Ketika menjadi Seorang paus Kau juga akan Mengetahui Sejarah Dan semua Yang ada di sini Jadi Bersabarlah Mai nih Jangan terburu-buru Waduh-waduh Apa anda Mai nih pun Menatap si Pendeta O'Brien Itu dengan Tatapan sinis Wanjir dah Dan ya Pendeta O'Brien Pun mendapatkan Ada tentara Yang cocok Yang siap Menjadi tentara Penghakiman Apakah kau Siap Tuan Siap Yang mulia Pendeta paus O'Brien Aku adalah Rekrut Rode Aku siap Menjadi tentara Penghakiman Wah-wah-wah Tubuhmu besar Sekali ya Kau sangat Hebat Sekali Semoga Dewa Memberkatimu Menjadi Seorang Tentara Penghakiman Siap Yang mulia Paus O'Brien Dan Oke Persiapan Pun telah Selesai Mai nih Menyuruh Asistennya Untuk membawa Penyihir itu Ya Penyihir nomor Tujuh Siap Master Dan ini dia ya Tentara Penghakiman Mengambil Si penyihir Nomor Tujuh Ia Tampaknya Sudah tidak Sadarkan Diri Ternyata Ia Dibius Itu wanita Penyihirnya Itu wanita Penyihirnya Akan dijadikan Bahan Percobaan Dan Oke Rot rekrut pun Langsung Diikat Ia akan Melakukan Upacara Penguatan Tentara Penghakiman Oke Siap Yang mulia Aku Telah Bersiap Jiwa Dan Rangkaku Aku Telah Mengkorbankan Semuanya Untuk Geraja Suci Dan Kemudian Si penyihir Nomor Tujuh Itu Diambil Cairan Merahnya Dan Cairan Merahnya Dikumpulkan Di Baskom Dan Ternyata Di Baskom Itu Sudah Ada Batu Dewa Ya Batu Dewa Itu Akan Memurnikan Cairan Merah Dari Si penyihir Meni Merasa Darah Kotor Dari Para Penyihir Itu Adalah Obat Untuk Menjadi Kuat Ya Soalnya Setelah Darah Kotor Itu Bercampur Dengan Batu Dewa Itu Akan Menjadi Berkah Dewa Yang Dikunakan Untuk Menjadi Tentara Penghakiman Dan Itu Dia Cairan Berkahnya Yang Berubah Menjadi Biru Yang Kemudian Disuntikanlah Kepada Rot Rekrut Waduh Ternyata Gereja Suci Sudah Memiliki Alat Suntik Wala Sudah Modern Kemudian Setelah Disuntikan Rot Rekrut Pun Terdiam Dan Ia pun Langsung Merasakan Efeknya Ya Mukanya Langsung Kesakitan Matanya Langsung Membiru Dan 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 Wanjir Ia berteriak Sekencang Mungkin Ia merasakan Kesakitan Yang sangat Sangat Sakit Dan Oke Beberapa Saat Kemudian Upacara Telah Selesai Rot Rekrut Telah Berhasil Menjadi Tentara Penghakiman Kemudian Pendeta Paus Obren Mengatakan Kepada Si Maini Kalau Pendeta Mira Belum Kembali Selama Tiga Minggu Ini Mungkin Ia Mengalami Masalah Di Kota Perbatasan Tapi Pendeta Paus Obren Mengusulkan Kalau Si Mata Gagak Itu Telah Membuat Racun Yang Sangat Mematikan Sepertinya Itu Bisa Digunakan Untuk Misimu Di Kota Perbatasan Maini Walah Racun Yang Sangat Mematikan Ya Itu Adalah Racun Yang Tanpa Disentuh Pun Akan Menjalar Ke Semua Arah Itu Akan Menyebar Di Udara Dan Menjangkit Semua Orang Yang Menghirup Apakah Kau Tidak Tertarik Menggunakan Itu Maini Itu Adalah Alat Penghukuman Untuk Para Demon Yang Berada Disana Waduh Waduh Racun Apa Ada Tuh Dan Woke Sin Pun Berpindah Di Kota Perbatasan Sekarang Ana Sedang Menaiki Balon Udara Ia Sangat Takjub Sekali Melihat Area Yang Ada Di Bawah Tapi Ia Lebih Takjub Lagi Dengan Apa Yang Ada Di Depannya Yaitu Lukisan Lukisan Yang Menakjubkan Wah Wah Ini Bagus Sekali Lukisannya Ini Tampak Sangat Realistis Dan Ternyata Si Soraya Sedang Melukis Di Atas Balon Udara Waduh Waduh Sepertinya Soraya Telah Berkembang Pesat Dengan Lukis Hanya Itu Walau Matanya Malah Berubah Menjadi Lebih Kuning Dan Oke Beberapa Saat Kemudian Roland Langsung Menemui Soraya Ia ingin Melihat Lukisan Yang Dilukis Sama Soraya Dan Ini Dia Lukisan Lukisan Yang Telah Dilukis Sama Soraya Waduh Apa Yang Terjadi Dengan Soraya Benduk Sihirmu Berubah Walau Benduk Sihirmu Sekarang Lebih Terlihat Seperti Benang Tipis Yang Bercahaya Apa Yang Kau Lakukan Soraya Sepertinya Soraya Telah Awak Kening Ya Ia Telah Meningkatkan Kapasitas Sihirnya Walau Coba Ini Lihat Yang Mulia Ini Sangat Indah Sekali Dan Ya Roland Pun Melihat Lukisan Yang Dilukis Sama Soraya Dan Lukisannya Ini Terlihat Sangat Realistis Dan Juga Ini Kok Timbul Ini Timbul Sekitar 3 Sentimeter Waduh Ini Terlihat Tebal Ya Nektel Pun Menggores Lukisan Dari Soraya Ia Ingin Tahu Berapa Si Tebal Dan Ternyata Waduh Waduh Sepertinya Tebal Sekitar 5 Sentimeter Lah Ini Tebal Sekali Ana Pun Langsung Melepas Dengan Sihir Apinya Dan Ia Langsung Memperlihatkannya Kepada Roland Wah 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 Ini Sepertinya Sangat Tebal Sekali Roland Pun Bertanya Kepada Soraya Apa Yang Kau Lakukan Kepada Lukisan Kenapa Kau Bisa Merubah Lukisan Itu Ya Soraya Pun Menjelaskan Setelah Ia Menaiki Balon Udara Ia Merasa Dirinya Telah Melihat Berbagai Macam Hal Di Atas Udara Dan Ia Juga Mengamati Dari Perkataan Yang Mulia Roland Kalau Gambar Lukisan Itu Harus Realistik Tidak Tiga Dimensi Atau Dua Dimensi Tapi Harus Realistik Jadinya Soraya Memperhatikan Pola Atom Yang Ada Dalam Lukis Itu Ia Membayangkan Kalau Partikel Partikel Atom Ada Dalam Sat Lukisannya Itu Dan Ia Pun Langsung Menggoresnya Dengan Sihir Wah 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 Seperti Itu Ya Ya Kau Sangat Hebat Sekali Soraya Kau Telah Berkembang Pesat Terima Kasih Yang Mulia Dengan Lukisanku Ini Aku Telah Membuat Sesuatu Yang Luar Biasa Tapi Pada Akhirnya Ini Semua Berkat Mimbingan Mu Yang Mulia Dan Oke Karena Soraya Telah Berhasil Meningkatkan Kapasitas Sihirnya Roland Jadi Memiliki Ide Walah Ide Apa Ya Ini Ide Tentang Mandi Wanjir Mandi Apa Maksudnya Yang Mulia Ya Dengan Lapisan Ini Roland Berfikir Untuk Membuat Pipa Pipa Yang Tahan Air Pipa Pipa Maksudnya Apa Yang Mulia Ya Pipa Pipa Yang Dapat Mengalirkan Air Dari Sumber Air Dan Itu Dapat Mengalir Ke Setiap Itu Akan Dikirim Ke Semua Rumah Di Kota Perbatasan Mantap Tolong Bantuannya Ya Soraya Kau Juga Ana Kau Harus Membuat Pipa Pipa Besi Itu Menjadi Pipa Yang Bolong Bolong Itu Ya Supaya Kita Bisa Membuat Pipa Air Yang Dapat Menyalurkan Ke Semua Rumah Mantap Dan Oke Sin pun Berpindah Roland Saat Ini Sedang Membuat Itu Membuat Rancangan Membuat Rancangan Terkait Dengan Pipa Air Yang Akan Ia Alirkan Ke Seluruh Kota Perbatasan Ya Ia Juga Ingin Membuat Alat Permandian Seperti Sower Petap Dan Juga Alat Untuk Ngising Wadidaw Ia Benar-benar Memimpikan Itu Semua Soalnya Semua Peralatan Telah Lengkap Sekarang Tinggal Membuatnya Saja Bos Mantap Dah Dan Ya Karena Seharian Ini Roland Terus Menerus Duduk Ya Pinggul Yang Jadi Pegel Itu Dada Duduk Mulu Jadi Pegel Ini Boyok Ia Jadi Kepengen Dipijit Sama Si Nektel Biasanya Kan Ia Disini Untuk Pijit Dia Tapi Ini Malah Nggak Ada Woy Nektel Kok Disini Nggak Woy Nektel Nektel Walah Malah Hening Sepertinya Nektel Tidak Ada Disini Tapi Ya Mumpung Dia Tidak Ada Disini Aku Akan Memakan Cemilannya Wadidaw Ini Adalah Cemilan Kesukaan Nektel Aku Juga Belum Mencobanya Dan Ini Dia Tayaki Aku Akan Memakan Semuanya Tapi Jangan Yang Mulia Roland Itu Punya Aku Wajir Kok Ternyata Masih Disini Saya Kira Kok Tidak Ada Walah Walah Oke Aku Tidak Akan Memakannya Terima Kasih Yang Mulia Aku Selalu Bersamamu Aku Kan Berisaimu Ya Oke Kalau Gitu Kemudian Roland Memiliki Hadiah Untuk Nektel Wah Hadiah Hadiah Apa Anda Wajah Nektel Malah Kecut Itu Ia Malah Curiga Dikasih Hadiah Sama Roland Jangan Yang Aneh Yang Mulia Dan Ini Dia Hadiah Wah Si Nektel Malah Kaget Itu Hadiah Untuk Yang Benar Saja Yang Mulia Dan Hadiah Adalah Sebuah Pistol Wah Wah Ini Pistol Khusus Nektel Ya Nektel Pun Mengambil Pistol Itu Dan Ia Langsung Membidik Wah Enak Sekali Yang Mulia Ini Terasa Lebih Ringan Aku Kira Ini Besi Ini Bukan Besi Yang Mulia Ya Itu Besi Itu Adalah Besi Yang Direngankan Sama Hummingbird Dia Kan Punya Sihir Untuk Meringankan Benda Oh Begitu Ya Tapi Yang Mulia Aku Tidak Bisa Menggunakan Ini Bisa Kau Mengajarinya Oke Lah Siap Ayo Kita Pindah Scene Ketempat Pelatihan Dan Tur 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 Wah Wah Dalam Beberapa Jam Saja Nektel Sudah Bisa Mengenai Target Mantap Dan Nektel Bener-bener Ahli Dalam Mengkil Dia Sangat Luar Biasa Itu Akurasinya Wah Carter Sangat Senang Itu Ia Merasa Telah Melihat Seorang Kesatria Yang Sangat Hebat Carter Ingin Kalau Si Nektel Ini Bergabung Dengan Kesatria Yang Mulia Waduh Waduh Gak Usadah Kemudian Nektel Bertanya Kepada Yang Mulia Roland Bagaimana Hasil Tembakanku Ya Itu Sudah Cukup Itu Sudah Bagus Kau Mengenai Satu Titik Dalam Lima Kali Tembak Itu Sangat Hebat Wah Begitu Terima Kasih Yang Mulia Tapi Kau Harus Menebak Batu Itu Ibaratkan Itu Adalah Batu Dewa Yang Dikenakan Sama Gerja Suci Kau Harus Membidik Batu Kecil Itu Supaya Batu Kecil Itu Hancur Dan Kau Akan Menang Oke Siap Yang Mulia Aku Mengerti Dan Oke Nektel Pun Bersiap Untuk Menembak Dan Tor Tor Mantap Batu Kecil Yang Ada Di Sasaran Langsung Tertembak Dan Hancur Gila Bener Nektel Sekarang Menjadi Seorang Ahli Nembak Tosda Dan Oke Sin pun Berpindah Saat Ini Di Alun-Alun Kota Berbatasan Ya Disini Sudah Dimulai Teater Sandiwara Wah Anda Membuat Hiburan Yang Mulia Roland Anda Hebat Sekali Ucap Margaret Kemudian Ada Pria Gemuk Namanya Adalah Hulk Dia Adalah Bawahan Dari Margaret Ia Tertarik Dengan Si Roti Isi Ini Ya Roti Isi Ini Sangat Enak Ia Ingin Membeli Reset Dan Juga Ini Ada Pria Kacamata Namanya Adalah Marlan Dia Juga Adalah Salah Satu Bawahan Dari Margaret Ia Tertarik Dengan Sangkir Ini Kira-kira Harganya Berapa Yang Mulia Roland Wah Wah Ini Sedang Hiburan Malah Ngomongin Bisnis Protes Margaret Kemudian Margaret Bertanya Kenapa Disini Banyak Sekali Benda Benda Yang Aneh Ia Tidak Melihat Apapun Yang Normal Disini Apa Kau Membawa Ini Semua Dari Kerajaan Grey Castle Ya Nggak Juga Sih Ini Semua Ide Dan Juga Ide Para Penyihir Wah Wah Kau Hebat Sekali Dan Juga Apa Itu Yang Dimakan Sama Lightning Ya Seperti Memakan Biji Bijian Waduh Itu Bukan Biji Bijian Itu Namanya Popcorn Kau Bisa Mencobanya Ini Dia Namanya Popcorn Ini Terbuat Dari Jagung Yang Dipanaskan Walah Begitu Jadi Ini Jagung Aku Baru Pertama Kali Melihatnya Ini Adalah Jagung Yang Dibuat Sama Nona Anah Dengan Sihir Apinya Kau Harus Memanaskannya Dengan Suhu Yang Tinggi Supaya Kau Bisa Membuat Jagung Ini Wah Wah Ada Sangat Luar Biasa Yang Mulia Anda Telah Memanfaatkan Energi Para Penyihir Untuk Kebaikan Umat Manusia Anda Bener Bener Diluar Dugaan Bener Bener Idenya Out Of The Box Anda Ini Yang Mulia Wah Wah Sepertinya Tangan Ajaib Yorko Telah Hilang Ya Wajir Tangan Ajaib Yorko Kau Masih Ingat Julukan Itu Ya Ya Tentu Saja Aku Ingat Yang Mulia Anda Adalah Pangeran Keempat Dari Grey Castle Wimbledon Seorang Pria Mesum Yang Selalu Menggunakan Tangannya Untuk Merabah Wadidaw Gaswat Gaswat Tolong Jangan Panggil Aku Seperti Itu Lagi Aku Sudah Tobat Wala 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 Dan Woke Itu Pertunjukannya Sudah Mau Dimulai Kau Lihat Saja Ya Dan Itu Pertunjukannya Iren Sudah Memulai Pertunjukkan Dari Cerita Cinderella Dan Sekarang Ia Menjadi Seorang Cinderella Cinderella Yang Miskin Udik Dekil Wah Iren Sangat Hebat Sekali Memperankan Cinderella Dan Disitu Ada Seorang Kakak Dari Cinderella Dan Pemerannya Adalah Seorang Aktris Dari Kota Wilau Dia Adalah Mai Mai Si Aktris Yang Sangat Terkenal Di Kota Wilau Wah Margaret Sangat Senang Sekali Itu Adalah Si Mai Ya Mai Si Aktris Yang Terkenal Itu Aku baru pertama kali ini melihatnya Wah Yang Mulia Roland Bolehkah aku minta tanda tangannya Diam dulu Diam Kita sedang menyaksikan Drama Sinema Jadi Diam dulu ya Walau Roland Jadi malah ketar Ketir Ternyata Si Mai Ini adalah Aktris Terkenal Ya Kira Cuman Pemeran Biasa Malah Aktris Terkenal Pantas Saja Biayanya Mahal Kemudian Cerita Dimulai Si Mai Ini Langsung Menatap Si Cinderella Dengan Tatapan Sinis Tapi Cinderella Langsung Senyum Melihat kakaknya Yang sedang Memandanginya Ia pun Minta tolong Untuk dibawakan Minuman Oke Siap Kakak Tapi Pak Ya Malah Jatuh Dah Si Iren Waduh Waduh Para penonton Jadi kaget Itu Jatuhnya Beneran Cuk Apa Tidak Apa Nona Iren Nona Iren Malah Jatuh Terkapar Itu Apa Dia Pingsan Tapi Roland Malah Berfikir Lain Ia Malah Kagum Dengan Acting Nona Iren Ia Beneran Jatuh Beneran Itu Tapi Ya Baik Baik Saja Wah Wah Ia Beneran Sangat Luar Biasa Itu Acting Nona Iren Dan Iren Pun Langsung Berdiri Dan Menatap Si Mai Tapi Si Mai Langsung Bermuka Sinis Kau Orang Udik Dengan Pandangi Aku Seperti Itu Cepat Ambilkan Aku Air Wah Wah Acting Yang Memang Luar Biasa Iren Sampai Mau Menang Situ Ia Beradu Acting Dengan Aktris Mai Roland Malah Kagum Si Mai Ini Beneran Ekspresif Sekali Ia Menggambarkan Seorang Bangsawan Yang Sangat Benci Dengan Rakyat Jelata Wah Wah Acting Yang Memang Luar Biasa Dan Wokida Cerita Cinderella pun Berjalan Sampai Akhir Dan Sin Pun Berpindah Ya Sin Berpindah Di Kota Stronghold Saat Ini Kota Stronghold Didatangi Oleh Para Tentara Itu Adalah Tentara Dari Timothy Tentara Itu Mendekati Kota Stronghold Ya Dan Disitu Ada Petrovia Petropanik Karena Itu Adalah Tentara Tentara Yang Mulia Timothy Kenapa Para Tentara Ini Datang Kota Stronghold Kemudian Disitu Ada Seorang Prajurit Yang Mengenalkan Dirinya Namanya Adalah Lehman Hawes Dia Adalah Kurir Dari Raja Timothy Ia Mau Memberi Titah Kepada Kota Stronghold Kemudian Ada Penjaga Yang Mendatangi Petroff Ia Mengatakan Kalau Ini Adalah Cap Kerajaan Grey Castle Wambleton Ini Asli Tuan Petroff Waduh Waduh Beneran Ini Adalah Stempel Dari Timothy Walah Walah Sepertinya Raja Timothy Sudah Melancarkan Aksinya Aku Harus Berbuat Sesuatu Kalau Begitu Cepat Ke Kota Perbatasan Kau Harus Pergi Kota Perbatasan Segera Mungkin Bawa Tiga Kuda Dan Kau Langsung Berlari Kesana Siap Tuan Petroff Aku Akan Segera Kesana Dan Ya Prajurit Itu Pun Berlari Meninggalkan Petroff Petroff Pun Akan Bersiap Untuk Menghadapi Mereka Semua Kira Kira Apa Tujuan Mereka Kesini Kemudian Para Prajurit Itu Meminta Petroff Untuk Membuka Gerbang Kota Stronghold Dan Oke Gerbang Kota Stronghold Pun Dibuka Dan Para Tentara Itu Pun Langsung Nyenhir Mereka Langsung Mengeluarkan Auranya Seolah Mereka Akan Mengkil Waduh Bahaya Dan Oke Sin Pun Berpindah Kembali Ke Kota Perbatasan Saat Ini Roland Sedang Mencoba Barang Barang Yang Telah Ia Buat Yaitu Bat Tup Ini Adalah Alat Untuk Mandi Roland Memperkenalkan Alat Alat Ini Kepada Para Penyihir Disini Kemudian Roland Mencontohkan Kalau Ini Adalah Kran Yang Bisa Mengeluarkan Air Ini Dia Airnya Wah Mantap Apa Ini Bisa Diminum Yang Mulia Ya Aku Juga Minum Aku Mau Minum Aku Haus Waduh Minum Air Ini Kemudian Ana Menjelaskan Kepada Hummingbird Kalau Ini Adalah Sistem Sipon Sistem Ini Adalah Aliran Air Dari Atas Dan Itu Dia Ya Itu Adalah Tambungan Air Yang Ada Di Atas Yang Mana Tambungan Air Itu Diisi Oleh Air Pompa Yang Ada Dalam Sumur Wah Wah Mantap Ana Kau Luar Biasa Kau Telah Belajar Banyak Kemudian Nektel Bingung Dengan Corong Yang Ada Di Depannya Ini Corong Apaan Dan Kemudian Nektel Pun Memencet Tombol Yang Ada Disitu Waduh Malah Keluar Air Lah Lah Itu Adalah Sower Nektel Merasa Dikerjai Sama Yang Mulia Roland Kau Membuat Apa Yang Mulia Lah Lah Para Bocil Disitu Juga Jadi Bingung Itu Apaan Yang Mulia Ini Namanya Sower Kau Jangan Buat Main Main Ini Alat Untuk Mandi Ini Bisa Menyemprotkan Air Secara Otomatis Wala Wala Begitu Kemudian Disitu Ada Lily Lily Protes Protes Terhadap Roland Kenapa Roland Dalam Seminggu Mengurung Diri Di Ruang Kerja Dan Dalam Seminggu Itu Ia Malah Membuat Alat Alat Seperti Ini Wadidaw Memang Tabiat Seorang Bangsawan Yang Selalu Membuat Dirinya Nyaman Kau Membuat Alat Mandi Ini Untuk Kemewahan Untuk Membuat Menyaman Dalam Mandi Wala Wala Kau Seharusnya Memikirkan Para Rakyat Bukan Malah Memikirkan Dirimu Sendiri Dia Omongin Seperti Itu Scroll Langsung Tegas Menunggu Si Lily Kau Tidak Boleh Berkata Seperti Itu Lily Tenang Saja Scroll Aku Baik Baik Saja Alat Alat Ini Memang Bukan Hanya Untuk Ku Tapi Untuk Semua Rakyat Di Kota Perbatasan Wala Wala Lily Malah Jadi Cengkel Mendengar Itu Kemudian Scroll Dan Roland Mau Bicara Empat Mata Oke Pergilah Ke Kantorku Siap Yang Mulia Kemudian Ketika Sampai Di Kantor Scroll Pun Minta Maaf Atas Kelakuan Lily Yang Bicara Kurang Sopan Lily Itu Memang Seperti Itu Semenjak Ia Ambil Dari Panti Asuhan Ya Panti Asuhan Yang Ada Di Kota Red Water Panti Asuhan Menyimpan Banyak Sekali Gadis Gadis Yang Dibawa Umur Dan Gadis Gadis Itu Katanya Akan Diadopsi Oleh Para Bangsawan Nyatanya Ketika Nektel Memeriksa Gadis Gadis Itu Tidak Diadopsi Sama Bangsawan Tapi Mereka Dijual Dan Ada Juga Gadis Gadis Yang Terdeteksi Sebagai Seorang Penyihir Dijual Roland Bener-bener Gedik Dengan Kelakuan Para Manusia Dasar Manusia Manusia Scroll Pun Menjelaskan Kalau Dulu Asosiasi Persatuan Penyihir Telah Menggil Pemilik Dari Panti Asuhan Itu Dan Membebaskan Semua Gadis Gadis Yang Ada Di Panti Asuhan Itu Tapi Ternyata Gadis Gadis Itu Tidak Percaya Dengan Asosiasi Penyihir Soalnya Ya Mereka Ingin Diadopsi Sama Bangsawan Takkan Tetapi Ketika Mereka Diperlihatkan Nasib Dari Para Gadis Yang Telah Diadopsi Mereka Pun Langsung Shock Berat Ya Gimana Ya Mereka Semua Yang Telah Diadopsi Malah Pada Modar Ya Mereka Semua Dieksploitasi Sama Bangsawan Dan Mereka Langsung Dibuang Ketika Modar Bener-bener Bang Itu Kelakuan Bangsawan Lily Yang Melihat Itu Langsung Bersedih Ia Bener-bener Tidak Menyangka Teman-temannya Modar Secara Mengenaskan Walau Itulah Yang Membuat Lily Sangat Benci Dengan Bangsawan Harap Yang Muliar Orang Tidak Memarahinya Soalnya Lily Itu Sangat-sangat Sensitif Akhir-akhir Ini Jadi Seperti Itu Lily Memang Orang Yang Sangat Beruntung Diselamatkan Oleh Kalian Dan Oke Kalau Gitu Aku Akan Memperhatikan Cara Bicaraku Terhadap Lily Dan Tiba-tiba Disitu Ada Carter Carter Langsung Teriak-teriak Yang Mau Melapor Kiriman Darurat Walau Ada Apa Carter Kemudian Carter Pun Langsung Melaporkan Kalau Sekitar 50 Orang Telah Menyerang Kota Stronghold Ya Kota Stronghold Telah Diserang Oleh 50 Orang Kesatria Waduh Waduh Gaswat Kota Stronghold Telah Diserang Dan Banyak Korban Jiwa Yang Bercatuhan Dan Ternyata Si Lehman Itu Menyerang Geraja Suci Yang Ada Di Kota Stronghold Itu Pendetasi Taylo Sedang Diserang Ya Lehman Tanpa Ampun Ya Mengatakan Kalau Sekarang Wilayah Stronghold Telah Dikuasai Oleh Yang Mulia Timothy Yang Mulia Timothy Akan Menjadi Seorang Raja Yang Hebat Jadi Turuti Semua Perintah Dari Raja Timothy Kalian Para Penduduk Stronghold Harus Mengakui Itu Waduh Si Pendeta Taylo Malah Mau Dikili Itu Dan Cengs Modardah Si Pendeta Taylo Dan Ya Kemudian Ada Prajurit Yang Melaporkan Kalau Ia Berhasil Mengambil Semua Pil Yang Ada Di Gereja Suci Ini Wah Panen Besar Bos Dan Ya Ternyata Tujuan Dari Si Lehman Ini Adalah Mengambil Semua Pil Yang Ada Di Gereja Suci Ini Mereka Akan Memanfaatkan Pil Pil Itu Untuk Memusnahkan Yang Mulia Roland Wimbledon Ia Adalah Orang Yang Pantas Untuk Dikil Soalnya Ia Adalah Hambatan Dari Raja Timothy Dan Ya Atas Nama Yang Mulia Raja Timothy Aku Lehman Seorang Kesatria Dari Grey Castle Wimbledon Akan Memusnahkan Pangeran Keempat Yaitu Roland Wimbledon Dan Aku Akan Naik Jabatan Sebagai Seorang Kesatria Yang Terhormat Aku Harap Aku Mendapatkan Hadiah Yang Bagus Ketika Aku Sudah Memusnahkan Roland Wimbledon Oke Ambil Semua Pil-pil Itu Dan Kita Akan Menyerang Kota Perbatasan Siapkan Pasukannya Walau Malah Mau Diserang Itu Si Roland Kemudian Kembali Kota Perbatasan Saat Ini Roland Sedang Harap Harap Cemas Ia Mondar Mandir Waduh Jangan Mondar Mandir Seperti Itu Yang Mulia Aku Yang Melihatmu Dan Itu Yang Kau Nantikan Yang Mulia Mereka Telah Datang Dan Ini Dia Yang Dinantikan Sama Roland Itu Adalah Meggie Dan Lightning Ia Telah Kembali Dari Tugas Pengintaian Ia Pun Masuk Lewat Jendela Kemudian Lightning Langsung Melaporkan Apa Yang Ia Lihat Ya Ia Melihat Kalau Disitu Ada Seribu Orang Yang Sedang Berjalan Ke Kota Perbatasan Wanjir Kenapa Ada Seribu Orang Kata Carter Ada Lima Puluh Orang Ya Betul Yang Mulia Aku Tidak Salah Hitung Itu Sekitar Seribuan Sepertinya Itu Prajurit Tambahan Dari Kerajaan Grey Castle Waduh Bahaya Tapi Menurut Maggie Tidak Ada Banyak Orang Yang Berkuda Cuman Ada Enam Orang Aja Yang Berkuda Sepertinya Mereka Dalam Tiga Hari Akan Sampai Disini Jadi Santai Dulu Aja Cip Walai Ini bukan Waktunya Untuk Santai Santai Tapi Menurut Lightning Mereka Semua Berjalan Kesini Dengan Tatapan Yang Aneh Mereka Membawa Pedang Membawa Tombak Membawa Apapun Yang Mereka Bawa Sebagai Senjata Itu Adalah Pil Gereja Yang Membuat Mereka Menjadi Overpore Waduh Sepertinya Timothy Menggunakan Pil Itu Untuk Mengkill Para Musuh Wala Wala Ini Sangat Berbahaya Kemudian Roland Bertanya Kepada Lightning Apakah Melihat Batu Dewa Di Tubuh Mereka Batu Dewa Aku Tidak Melihatnya Cip Wala Wala Kalau Ngomong Jangan Sambil Makan Maggie Iya Yang Mulia Roland Aku Belum Melihatnya Soalnya Aku Tidak Berani Datang Kesitu Itu Sangat Berbahaya Mereka Tampak Ganas Ganas Sekali Dan Oke Lightning Tolong Bantuanmu Aku Ingin Memastikan Kalau Mereka Semua Itu Menggunakan Batu Dewa Atau Tidak Oke Siap Yang Mulia Aku Akan Menjalankan Tugasmu Itu Dan Hati Hati Jangan Sampai Kau Tertangkap Siap Yang Mulia Aku Ini Ahli Dalam Sembunyi Loh Walah Walah Jangan Sombong Dan Oke Roland Benar-benar Tidak Percaya Kalau Timothy Akan Menyerang Kota Stronghold Padahal Wilayah Stronghold Itu Lebih Jauh Dari Ibu Kota Roland Salah Perhitungan Soalnya Ia Mengira Kalau Timothy Itu Akan Menyerang Kota Perbatasan Langsung Malah Akan Menyerang Stronghold Waduh Waduh Ia Diluar Perkira Anda Padahal Para Tentara Stronghold Telah Ia Pindahkan Ke Kota Perbatasan Waduh Waduh Ini Kesalahannya Wah Ia Berharap Petrov Masih Hidup Ia Tidak Ingin Petrov Modarda Tapi Ana Langsung Meyakinkan Roland Kalau Ini Bukan Kesalahannya Kita Harus Berjuang Yang Mulia Kita Tidak Boleh Diam Saja Kita Harus Mempertahankan Kota Perbatasan Ini Oke Siap Ana Kemudian Sin Berpindah Di Tembok Perbatasan Terlihat Disitu Ada Para Prajuit Yang Sedang Menggali Tanah Roland Menginginkan Mereka Semua Membuat Lubang Lubang Buat Apa Yang Mulia Tanya Nekdel Iya Yang Mulia Kau Membuat Lubang Yang Banyak Aku Jadi Penasaran Kau Membuat Apa Tanya Lekning Kemudian Roland Mengatakan Kalau Ini Adalah Lubang Yang Dia Gunakan Untuk Bangker Ini Adalah Jadi Di Belakang Itu Ada Meriam Dan Di Depan Itu Ada Bangker Yang Menebakkan Forklift Dan Pistol Oh Seperti Itu Dan Lagi Sekarang Ada Senjata Baru Yaitu Pon Meriam Pon Meriam Ini Lima Kali Lebih Besar Dari Meriam Biasa Ini Adalah Senjata Khusus Yang Dibuat Oleh Roland Dan Ini Jumlahnya Ada 12 Wanjir Kuat Banget Ini Sangat Hebat Ini Walau Kau Jangan Berbahagia Dulu Lightning Kita Akan Berusaha Untuk Bertahan Jadi Kau Perhatikan Baik Baik Ya Intai Mereka Semua Jangan Sampai Ada Yang Terlewatkan Siap Yang Mulia Kemudian Nektel Mengatakan Sesuatu Kepada Ana Ana Diminta Nektel Untuk Menjaga Yang Mulia Roland Karena Ia Akan Maju Kedepan Ya Siap Nektel Aku Akan Bersama Yang Mulia Roland Kau Selesaikan Saja Tugasmu Aku Akan Berusaha Sebaik Mungkin Terima Kasih Ana Dan Woke Sin pun Berpindah Di hutan Dekat Kota Perbatasan Disitu Ada Seribu Orang Lebih Yang Sudah Melangkahkan Kakinya Menuju Kota Perbatasan Dan Dipimpin Oleh Kesatria Lehman Lehman Lewis Mereka Menyuruh Pasukannya Untuk Tempat Melangkah Karena Kota Perbatasan Sudah Sekitar 10 Kilometer Lagi Sudah Sampai Di Kota Perbatasan Tapi Komandan Levin Merasa Tidak Yakin Karena Pasukan Yang Mereka Bawa Adalah Para Petani Yang Mereka Kasih Pil Energi Waduh Tidak Usah Mengkhawatirkan Itu Levin Kita Fokus Saja Terhadap Penyerangan Ini Soalnya Kita Harus Percaya Diri Levin Kita Telah Diperintahkan Oleh Yang Mulia Raja Timothy Untuk Membinasakan Kota Perbatasan Jadi Jangan Kau Pesimis Levin Dan Ternyata Nektel Sudah Bersiap Siaga Ia Telah Mengintai Para Pasukan Itu Dan Ya Ada Anak Buah Lehman Yang Melapor Ia Melihat Karot Tentara Kota Berbatasan Sudah Siap Siaga Mereka Siap Menyerang Para Pasukan Yang Mau Menyerang Kota Berbatasan Ya Lehman Pun Melihat Dengan Teropongnya Ia Beberapa Keluarga Dukrian Mengatakan Kalau Itu ya Kota Berbatasan Memiliki Senjata Yang Aneh Itu Senjata Yang Melemparkan Batu Besi Dan Bersuara Kencang Sekali Seperti Guntur Itu Senjata Yang Menakutkan Menurut Mereka Tapi Kita Harus Mengantisipasinya Soalnya Itu Adalah Senjata Jarak Jauh Dan Butuh Waktu Untuk Menembakkannya Dan Kita Akan Menyerang Itu Semua Dengan Supaya Kita Menjangkau Senjata Itu Levin Kau Yang Bertugas Untuk Menghancurkan Senjata Senjata Itu Oke Siap Bos Aku Akan Berlari Dengan Kencang Sampai Senjata Itu Tidak Bisa Digunakan Lagi Dan Ya Rencana Sudah Dibuat Lehman Merasa Yakin Kalau Ia Akan Menang Dengan Kota Berbatasan Soalnya Ia Telah Meminum Pil Energi Oke Saatnya Untuk Menghancurkan Kota Berbatasan Kan Tetapi Kau Percaya Diri Sekali Ya Ucap Nektel Wajir Lehman Kaget Ada Sesuatu Yang Berbicara Di Belakangnya Ia Merasakan Energi Yang Sangat Sangat Mematikan Waduh Lehman Pun Langsung Menoleh Ia Mencari Suara Yang Memanggil Itu Waduh Apa Kau Bilang Sesuatu Levin Walah Dari Tadi Gue Diam Bos Oke Mungkin Invitasatku Saja Sekarang Kita Akan Maju Levin Bawa Pasukanmu Kesamping Bawa Mereka Ketepi Hutan Jangan Sampai Terlihat Oleh Pasukan Kota Berbatasan Oke Bos Dan Kalian Semua Dengarkan Aku Kita Akan Menyerang Kota Berbatasan Kita Akan Meminasakan Mereka Semua Semuanya Ikuti Aku Ya Kemudian Diantara Gerombulan Orang-orang Itu Ada Si Eko Itu Eko Ya Mau ngapain Dan Ternyata Minum Pilnya Sekarang Minum Pilnya Sekarang Si Eko Malah Menirukan Suara Lehman Wah Wah Semua Orang Yang Mendengar Itu Pun Langsung Meminum Pil Dari Gereja Suci Mereka Langsung Mengganas Woy Jangan Sekarang Minumnya Tahan 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 Kenapa Kalian Memakannya Sekarang Waduh Levin Apa Yang Kau Lakukan Kenapa Pasukan Mau Makan Pil Itu Aku Tidak Tahu Bos Ini Marah Mereka Mengganas Dan Tiba Tiba Modarlah Kau Kapten Bodoh Wanjir Itu Si Nektel Ia Tiba Tiba Muncul Dan Menodongkan Pistolnya Di Kepala Lehman Waduh Dan Tor Modarlah Ditodong Sama Si Nektel Dan Ya Berhasil Instant Kill Si Lehman Ia Langsung Amruk Nektel Pun Langsung Pergi Menjauhi Lehman Dan Si Levin Kaget Waduh Malah Komandannya Modar Duluan Pasukan Petani Yang Minum Pil Energi Langsung Bergerak Maju Mereka Langsung Menginjak Nginjak Tubuh Si Lehman Waduh Gaswat Levin Langsung Biung Ini Harus Bagaimana Ini Aku Tidak Mengatakan Apa Apa Kenapa Ada Seseorang Yang Mengatakan Bunuh Mereka Serang Serang Bunuh Mereka Wajir Itu Suara Komandan Lehman Padahal Komandan Lehman Telah Mudar Siapalah Yang Ngomong Seperti Itu Dan Para Prajurit Pun Langsung Mengamuk Mereka Memakan Pil Dan Itu Penyihir Semuanya Berhenti Berhenti Kita Dikerjai Sama Penyihir Tapi Para Pasukan Itu Malah Teriak Teriak Nggak Jelas Mereka Langsung Mengatakan Serang 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 Berhenti Aku Bilang Berhenti Kenapa Jadi Seperti Ini Kacau Sekali Ini Mas Jadinya Ini Pasti Ulah Penyihir Dasar Jermaan Demon Kenapa Kalian Ada Disini Ya Levin Kesal Sekali Ini Bener Kacau Dan Pon Meriam Ditembakkan Dan Itu Semua Mengenai Para Kesatria Yang Sedang Berlari Waduh Tapi Mereka Terus Berlari Walaupun Mereka Tubuhnya Tercingcang Karena Kena Bom Wajir Mereka Serem Banget Dan Bangger Dekat Benteng Terus Menembakkan Amunisinya Mereka Terus Menembak Ya Para Tentara Yang Disitu Langsung Pada Modarda Mereka Ganas Sekali Walaupun Sudah Aku Tembak Berkali Mereka Tetap Berlari Bidik Kepalanya Bidik Kepalanya Jangan Bidik Badannya Ya Ini Sesuai Dengan Perkataan Yang Mulia Roland Kalau Mereka Telah Memakan Pil Dari Gereja Suci Mereka Akan Mengganas Walaupun Terluka Parah Supaya Mereka Instankil Kita Harus Menebak Kepalanya Dan Ya Para Kesatria Itu Pun Langsung Melompat Ia Akan Menyerang Bangker Bangker Itu Kalian Semua Bidik Kepalanya Jangan Salah Sasaran Siap Kapten Brian Dan Tor 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 Beberapa Kesatria Terkena Tembakan Di Kepalanya Dan Langsung Instankil Terus Tembak Dan Isi Ulang Jangan Sampai Terlewatkan Siap Kapten Dan Ya Brian Pun Langsung Bersiap Untuk Menembak Dia Akan Membidik Tapi Ia Melihat Ada Kesatria Yang Sudah Menyerang Bangker Tapi Ia Bingung Ya Karena Ia Tidak Melihat Pintunya Oke Mereka Bodoh Sekali Oke Brian Pun Langsung Bersiap Membidik Dan Tor Tepat Sasaran Instankil Kemudian Ada Tentara Resimen Yang Melihat Keluar Ia Mengatakan Kalau Ada Tombak Yang Dilempar Cepat Merunduk Jangan Disitu Tolol Tombak Dilemparkan Para Tentara Timothy Melempar Tombak Tombak Mereka Tapi Tombak Tombak Itu Perkena Bangker Itu Aman Bos Wah Tentara Resimen Selamat Ia Tidak Menyangka Bangker Ini Sangat Berguna Sekali Untuk Pertahanan Wah Ide Yang Mulia Roland Memang Sangat Luar Biasa Ini Sangat Efektif Untuk Pertahanan Akon Tetapi Trong Jir Malah Ada Yang Kena Itu Lakker Waduh Kapten Brian Kaget Ada Tombak Yang Meluncur Dan Mengenai Si Lakker Cepat Kalian Mulai Mempitik Jangan Pedulikan Lakker Aku Akan Urus Dia Oke Siap Kapten Dan Ya Brian Pun Langsung Langsung Mengecek Keadaan Lakker Tapi Lakker Ternyata Masih Baik Baik Saja Lakker Kau Masih Merasakan Sakit Kan Iya Kapten Rasanya Sakit Sekali Kapten Apa Aku Akan Mudar Kapten Tenang Saja Nona Nona Akan Menyembuh Kanmu Kau Ingin Menemui Malekat Penjelamat Kota Perbatasan Kan Jadi Tetaplah Merasakan Sakit Karena Jika Kau Sakit Kau Akan Sembuh Waduh Tapi Ini Sakit Sekali Kapten Tapi Ya Aku Bersyukur Aku Merasakan Sakit Karena Sebentar Lagi Aku Akan Menemui Malekat Penyelamat Kau Tenang Saja Lakker Kau Harus Bertahan Siap Kapten Kemudian Ada Kesatria Besar Yang Meluncur Tajam Ia Melari Menuju Ke Banker Dan Ya Para Tentara Lainnya Pun Langsung Melewati Banker Mereka Mau Naik Benteng Di Kota Perbatasan Ya Para Kesatria Pun Langsung Lari Tapi Disitu Sudah Ada Van Er Van Sekarang Sudah Menjadi Seorang Kapten Mantap Dan Ini Van Er Sudah Gede Ini Orang Dan Tembak Tembak Tembakan Meriam Dan Tungur 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 Itu Meriam Kecil Yang Ditambahkan Di jarak Dekat Dan Trot 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 Wanjir Dedeldowel Itu Kesatrianya Dan Kesatria Petani Yang melihat Kejadian itu Jadi Ngeri Ia tidak Kebagian Pil Jadi Ia lari Saja Tapi Ketika Ia melihat Meriam Itu Ia benar-benar Ketakutan Ini Demon Ini Demon Ayo Lari Ini Demon Aku Tidak Mau Modar Disini Lari Lari Kabur Kabur Mundur Mundur Kita Harus Mundur Jangan Mundur Kalian Semua Pengetut Kalian Semua Harus Maju Ini Adalah Perintah Yang melihat Timothy Tapi Ancur Langsung Potol Itu Gile Bener Meriam Memang Menakutkan Dan Roland Menyaksikan Itu Semuanya Dari Atas Benteng Musuh Benar-benar Gila Mereka Benar-benar Tanpa Otak Gara-gara Minum Pil Energi Dari Kerja Suci Roland Tidak Menyangka Kalau Timothy Menggunakan Rencana Segila Ini Dia Mengorbankan Orang-orang Hanya Untuk Kekuasaan Dasar Gile Bang Kedai Itu Orang Kemudian Di Lain Tempat Ada Nana Ia Ada Di Pos UKS Ia Menyembuhkan Orang-orang Yang Terluka Dan Itu Ya Si Nekr Ia Dibawa Ketempat Nona Nana Ia Senang Sekali Bisa Melihat Malekat Penyelamat Kota Perbatasan Wah Aku Telah Melihat Malekatku Terima Kasih Nona Nana Kuatkan Dirimu Kau Akan Sembuh Tuan Kesatria Siap Nona Nana Kemudian Di Hutan Dekat Kota Perbatasan Disitu Ada Nektel Nektel Dipanah Sama Pasukannya Levin Wah Ia Langsung Menghilang Dah Tuan Levin Ia Kabur Lagi Bodoh Itu Ada Depanmu Kenapa Kau Membiarkannya Kabur Dasar Komplet Itu Penyir Yang Bisa Menghilang Tepat Cari Dia Lagi Oke Siap Kapten Dan Ternyata Disitu Ada Si Liv Ia Telah Mengaktifkan Sihir Akar Akar Rambat Dan Para Tentara Disitu Langsung Dililit Dan Cerak Waduh Malah Dicekek Ngeri Banget Si Liv Ya Levin Pun Jadi Bingung Kenapa Mereka Semua Melat Sepet Modar Dan Ternyata Kau Mencariku Ya Tuan Ganteng Wajir Ternyata Nektel Sudah Ada Di Kudanya Si Levin Levin Bener Kaget Kenapa Kau Ada Disini Ya Kau Akan Modar Jadi Bersiaplah Titip Salam Kepada Dewamu Waduh Gas Waduh Dan Nektel Pun Langsung Menodong Pistolnya Dan Tom Modar Semua Pasukan Dari Timothy Waduh Waduh Nektel Merasa Kalau Peperangan Ini Sangat Mudah Sekali Ini Berbeda Dengan Peperangan Dengan Duk Rian Ya Ini Sangat Mudah Untuk Diatasi Walau Walau Seribu Orang Malah Cemen Dan Juga Tidak Ada Korban Jiwa Di Pihak Kota Perbatasan Dan Semua Itu Berkat Nana Nana Telah Menyelamatkan Beberapa Orang Yang Terluka Parah Wah Wah Si Lek Berterima Kasih Kepada Nona Nana Ia Adalah Malaikat Penyelamat Kota Perbatasan Kemudian Beberapa Kesatria Mulai Kabur Meninggalkan Kota Perbatasan Lightning Dan Maggie Disuruh Mengamati Mereka Jangan Sampai Mereka Kembali Kota Perbatasan Dan Ya Mereka Tidak Ada Yang Kembali Kota Perbatasan Karena Aaron X Langsung Mengejar Mereka Mereka Semua Ditangkap Dan Ada Beberapa Orang Yang Sudah Tidak Memiliki Efek Dari Pil Energi Ia Malah Kesakitan Walah Walah Akhirnya Mereka Ditangkap Semua Dah Dan Oke Peperangan Pun Selesai Nektal Mengkili Sisa-sisa Kesatria Timoti Waduh Dan Juga Ia Membersihkan Beberapa Kesatria Yang Menyerang Kota Stronghold Dan Membebaskan Kota Stronghold Dari Jajahan Timoti Dan Ternyata Bupati Petrov Masih Hidup Ia Langsung Diselamatkan Oleh Van Er Terima Kasih Tuan Kemudian Keesokan Harinya Petrov Langsung Menghadap Ke Roland Ia Langsung Meminta Roland Untuk Merevisi Pertahanan Di Kota Stronghold Siap Petrov Aku telah Salah Merancang Strategi Sepertinya Kita Harus Meratakan Pembangunan Antara Kota Berbatasan Dan Kota Stronghold Aku Ingin Kau Memulai Beberapa Pembangunan Yang Aku Telah Siap Siap Yang Mulia Tapi Yang Mulia Aku Mau Tanya Apakah Kota Stronghold Akan Diberi Senjata Juga Untuk Senjata Aku Tidak Bisa Menjamin Itu Karena Sekarang Kita Sedang Masa Perang Jadi Aku Akan Melatih Beberapa Kesatria Lain Di Kota Stronghold Dan Juga Aku Akan Membuat Tentara Resimen Baru Untuk Kota Stronghold Tapi Sepertinya Untuk Penggunaan Senjata Baru Akan Aku Rahasiakan Dulu Soalnya Keadaan Sekarang Sedang Tidak Menentu Siap Yang Mulia Intinya Saya Ingin Kota Stronghold Mendapatkan Pasukan Juga Supaya Tidak Diserang Kembali Oke Petrov Kau Harus Bekerja Keras Untuk Itu Kemudian Senjata Berpindah Di Red River Itu ya Sungai Red River Di Kota Perbatasan Disitu Ada Kapal Little Town Little Town Sedang Berlayar Menyusuri Hutan Yang Ada Di Kota Perbatasan Dan Disitu Ada Roland Bersama Nektel Roland Sedang Menyusuri Hutan Ia Sedang Mencari Beberapa Tentara Timothy Yang Mundur Yang Melarikan Diri Ia Mau Menangkap Beberapa Kesatria Yang Memakan Pil Energy Pasti Pil Energy Sudah Tidak Berfungsi Lagi Soalnya Pil Itu Tidak Terus Menerus Bereaksi Pasti Sekarang Mereka Sedang Mengalami Kesakitan Karena Tidak Memakan Pil Itu Lagi Kemudian Nektel Bertanya Kenapa Kau Repot Repot Harus Mencari Mereka Mereka Bukan Tanggung Jawab Ya Memang Benar Mereka Bukan Tanggung Jawab Tapi Ini Semua Adalah Ulah Dari Gereja Suci Aku Ingin Tahu Pil Pil Itu Sebenarnya Pil Apa Apakah Itu Pil Yang Bisa Aku Belajari Sehingga Aku Bisa Melawan Pil Itu Dengan Ide Yang Aku Buat Sepertinya Kau Berniat Untuk Melawan Gereja Suci Dalam Waktu Dekat Ya Yang Mulia Ya Jelas Dong Gereja Suci Itu Bangke Benar Mereka Lah Biang Keladi Dimana Mereka Menyebar Isu Kalau Penyihir Adalah Jelmaan Demon Mereka Itu Sangat Bangke Benar Aku Tidak Akan Membiarkan Mereka Berkuasa Sepanjang Tahun Aku Harus Mengkil Mereka Semua Dan Membinasakan Ajaran Mereka Yang Sesat Kau Baik Sekali Yang Mulia Aku Rasa Kalau Gereja Suci Tidak Ada Maka Dunia Ini Akan Damai Para Penyihir Tidak Akan Lari Lagi Dan Mereka Bisa Hidup Normal Layaknya Manusia Biasa Dan Oke Kita Pindah Sin Kondisi Asli Asli Sekarang Sedang Menaiki Kapal Ia Mau Ke Wilayah Fort Saat Ini Ia Menaiki Kapal Perompak Itu Adalah Kapten Mata Satu Jack Bin A Ya Sangat Sekali Karena Jack Bin A Ini Adalah Temannya Ketika Ia Berjuang Melawan Tentara Penghakiman Wah Sepertinya Kau Sehat Sekali Kapten Jack Seharusnya Aku Yang Tanya Seperti Itu Kenapa Kau Masih Hidup Dari Sekarang Kau Itu Merepotkan Sekali Dan Lagi Kenapa Kau Mau Ke Pulau Sleeping Itu Pulau Tidak Ada Penghuninya Wah Wah Sepertinya Kau Tidak Tau Ya Pulau Sleeping Itu Adalah Rumahku Kau Tinggal Antarkan Saja Aku Ke Pulau Itu Dan Aku Akan Membayarmu Oke Siap Aku Akan Menurutimu Tapi Sejujurnya Kapalku Ini Tidak Cocok Ke Area Sleeping Itu Soalnya Area Sleeping Itu Kan Banyak Karang Ya Kapalku Bisa Karam Dah Kenapa Karang Melihat Ada Pulau Sleeping Itu Pulau Sleeping Sudah Terlihat Kapten Jack Apakah Kita Harus Berhenti Waduh Sudah Terlihat Apa Yang Kau Bicarakan Itu Kapten Pulau Sleeping Yang Disitu Terlihat Sangat Tinggi Wah Wah Kapten Jack Pun Langsung Menaiki Area Tropong Dan Ia Pun Melihat Waduh Kenapa Pulau Sleeping Jadi Tinggi Banget Dan Juga Ada Pelabuhan Di Pulau Sleeping Waduh Dan Kita Langsung Pindah Di Pulau Sleeping Disitu Banyak Terdapat Rumah Terbuat Dari Batu Dan Disitu Ada Seorang Wanita Yang Ngaup Wala Wala Mengantuk Jangan Tidur Kita Harus Keliling Kampung Wala Kau Mau Keliling Kita Harus Berpatroli Malah Pergi Anak Itu Selalu Bersemangat Setiap Harinya Kemudian Ada Dua Cewek Yang Sedang Ngobrol Mereka Sedang Ngobrol Apa Ya Saya Tidak Tau Karena Tidak Ada Percakapannya Kemudian Cewek Itu Melihat Sesuatu Ternyata Cewek Itu Bisa Melihat Dari Kejauhan Sepertinya Sihirnya Ada Di Matanya Itu Dan Ternyata Ia Ia Mengatakan Kalau Asli Telah Pulang Walah Asli Telah Pulang Ya Semua Penyihir Pun Mendekati Pelabuhan Mereka Akan Menyambut Kedatangan Asli Kemudian Langsung Pindah Ke Pelabuhan Kapal Kapten Jek Langsung Berlabuh Di Kepuluhan Sleeping Dan Disitu Ada Cewek Bocil Menyambut Kedatangan Asli Walah Kau Sopan Sekali Ya Moli Sepertinya Kau Tambah Besar Ya Moli Ucap Asli Wow Itu Hebat Sekali Aku Baru Melihat Kepuluhan Sleeping Ini Ternyata Memiliki Batu Yang Besar Aku Kira Pulau Ini Hanyalah Batu Karang Ternyata Ini Dihudia Wah 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 Hebat Bener Kemudian Asli Menyuruh Kapten Jack Untuk Membawa Perlengkapan Yang Telah Mereka Bawa Dan Para Anak Buah Kapten Jack Juga Bersiap Untuk Membawa Barang Aman Jack Aku Mau Naik Kapal Boleh Tidak Moli Kau Harus Membantu Kami Untuk Mangkut Barang Siap Bos Kemudian Moli Air Wah Wah Itu Siir Air Yang Berubah Menjadi Slam Gila Gede Bener Itu Slam Kemudian Slam Itu Mengangkut Barang Barang Yang Dibawa Oleh Asli Wah Ternyata Mudah Sekali Ya Kalau Ada Ini Bah Gampang Ayo Jalan Slam Kita Akan Membawa Barang Barang Itu Dan Oke Semua Barang Yang Diangkut Dengan Mudah Sama Moli Ya Kapten Jack Langsung Jengkel Sama Para Anak Buah Kalian Itu Gak Ada Gunanya Malah Kalah Slam Wan Wan Dan Ya Karena Ada Asli Kapten Jack Dan Beberapa Kru Diizinkan Untuk Memasuki Kepulauan Sleeping Dia Disuruh Untuk Mengangkut Beberapa Barang Yang Mereka Bawa Oke Siap Bos Kemudian Asli Menujukan Kota Sleeping Inilah Pulau Sleeping Yang Telah Menjadi Rumah Bagi Kami Waduh Kau Hebat Sekali Asli Aku Tidak Menyangka Kepulauan Karang Ini Bisa Jadi Seindah Ini Dan Terlihat Itu Ya Terlihat Ada Beberapa Batu Yang Dijadikan Tangga Dan Juga Ada Beberapa Rumah Disitu Wah Wah Rumah Yang Malah Dikelilingi Sama Rumah Batu Gile Bener Apakah Ini Bener Rumah Bahkan Ada Pelindung Anti Banjir Gile Bener Sebenarnya Siapa Yang Merancang Ini Semua Aku Jadi Tertarik Tinggal Disini Aku Tidak Menyangka Kalian Bisa Tinggal Di Karang Ini Dan Menjadikan Karang Ini Istana Yang Megah Waduh Aku Sangat Iri Dengan Kalian Semua Wah Wah Kalian Hebat Sekali Aku Rasa Kalian Akan Menjadi Seorang Arsitektur Yang Sangat Hebat Kemudian Asli Tersenyum Melihat Sesuatu Ya Sepertinya Ia rindu Rumahnya Ini Kemudian Molly Mengatakan Kalau Nona Tili Sudah Menunggu Anda Tili Iya Itu Tili Tili Ada Dimension Itu Waduh Mensionnya Sudah Jadi Ayo Asli Kita Akan Menemui Nona Tili Asli Senang Sekali Bisa Menemui Tili Lagi Soalnya Tili Itu Penyelamat Dirinya Kemudian Sendi Percepat Di Depan Mension Disitu Ada Seorang Penyihir Yang Sedang Menggunakan Sihir Sepertinya Ia sedang Berlatih Menggunakan Sihir Dan Curi Wajir Itu Sihir Listrik Wah Dia Membidik Sesuatu Dan Hancur Itu Waduh Gili Bener Ia memiliki Sihir Listrik Dan Ia melindungi Tangannya Dengan Kristal Kristal Apa Anda Tuh Kemudian Asli Datang Dan Ia menutup Mata Si cewek Itu Tebak Siapa Aku Ya Elah Tanganmu Kasar Kau Pasti Itu Si Asli Wala Wala Kau Tahu Ya Tahu Tanganmu Kasar Sekali Selamat Datang Nona Asli Selamat Datang Di rumah Kembali Wah Kau Sudah Besar Nona Tili Terima Kasih Telah Menjaga Rumah Dan Ya Tanah Asli Sudah Pulang Ke Kepulauan Sleeping Jadinya Bersambung Wanjirda Malah Bersambung Tanganmu 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 Terima kasih telah menonton!